6 Zodiac yang akan beruntung di hari Minggu, tanggal 3 November 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas 6 Zodiac yang akan berpotensi untuk mendapatkan keberuntungan pada hari ini Di hari Minggu, tanggal 3 November 2024 Nah, apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan berpotensi untuk mendapatkan keberuntungan pada hari ini Di hari Minggu, tanggal 3 November 2024 Simak videonya sampai akhir, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di harapan teman-teman sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Ada keberuntungan yang akan terjadi di hari Minggu, tanggal 3 November 2024 ini Tapi tolong bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu pun juga harus mampu untuk tetap mengendalikan emosi kamu Apapun yang muncul, apapun yang terjadi Kamu harus betul-betul bisa mampu untuk mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik Karena ketika kamu bisa untuk mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik Tentu ini juga akan bisa berdampak positif Terkait dengan apa yang muncul dan juga terkait dengan apa yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi kamu pun juga tidak usah terlalu ada kekhawatiran Tidak usah terlalu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan Ketika ada emosi yang bisa untuk dikendalikan Dan di hari Minggu ini upayakan bagi teman-teman Leo Kamu dalam segala hal harus bisa dan juga harus Harus mampu untuk mengkomunikasikan Segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin Karena ketika segala sesuatu yang ada Bisa dan mampu untuk dikomunikasikan dengan sebaik mungkin Tentu ini juga akan memiliki keadaan yang baik Dan juga akan memiliki keadaan yang positif Yang akan terus bisa didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dan secara posisi rezeki bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu juga dalam situasi yang masih fine-fine aja Dalam situasi yang bisa dikatakan ya masih baik-baik saja gitu Tidak usah ada kekhawatiran dan juga tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan semua dalam kondisi yang baik Dan juga masih berada dalam kondisi yang cukup positif Dan saya rasa juga soal rezeki tidak ada kekhawatiran Kenapa? Karena bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu masih dalam kondisi yang sempurna Dan kemudian Zodiac yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Nah seperti apa? Untuk teman-teman Aries Memang ya ada beberapa masalah mengakibatkan adanya ketakutan Yaitu ya boleh-boleh saja Itu ya wajar-wajar saja Ada situasi yang muncul Ada situasi yang terjadi Tapi ya saya rasa dengan situasi yang kamu rasakan saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri Dengan keadaan-keadaan yang baik Karena ya memang biar bagaimanapun juga Kamu juga terus bisa untuk merasakan Adanya hal-hal yang baik Bisa merasakan Adanya beberapa hal positif yang ada Di dalam kondisi diri kamu Tidak usah ada kekhawatiran Tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan Karena ya memang ketika terjadi kekhawatiran Dan juga ketika terjadi Beberapa ketakutan-ketakutan yang berlebihan Tentu ini juga malah akan menimbulkan Situasi yang kurang baik dan juga malah akan menimbulkan Beberapa situasi-situasi yang kurang positif Yang ada di dalam kondisi diri kamu Jadi ya saya rasa ini juga merupakan energi Yang harus bisa untuk lebih disyukuri Secara keseluruhan Jadi memang dengan situasi yang ada Dengan situasi yang muncul Tidak usah ada ketakutan-ketakutan Yang harus kamu khawatirkan Secara berlebihan Dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi Kamu pun juga masih bisa untuk merasakan Adanya hal-hal yang baik Masih bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal yang Saya rasa juga cukup positif lah Terkait dengan apa yang terjadi saat ini Sehingga dengan situasi yang positif Tentu kamu juga masih bisa untuk bertemu Dengan hal-hal yang luar biasa Di dalam posisi diri kamu Sehingga dengan keadaan-keadaan yang terjadi Dengan keadaan yang muncul Kamu bisa untuk terus berada dalam situasi Yang saya rasa juga cukup baik-baik saja Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Nah seperti apa untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Dari representasi kedua kartu ini Saya rasa kamu pun juga akan bisa untuk Merasakan Adanya beberapa hal baik yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu Ada masalah? Iya memang betul Kamu juga merasakan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu pun juga berada dalam situasi Yang akan terus bisa bertemu Dengan beberapa hal baik Yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu Secara keseluruhan Jadi apapun yang kamu rasakan Apapun yang kamu terima Tentu ini juga merupakan Hal yang baik Ini juga merupakan hal positif Yang akan terus terjadi Di dalam kondisi kamu Secara keseluruhan Dan kamu pun juga tidak usah Perlu ada ketakutan Tidak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran Yang terjadi Secara berlebihan Dan ingat Kamu pun juga masih berada Dalam situasi yang baik Dan juga masih berada Dalam situasi yang cukup positif Pada situasi saat ini Soal rezeki masih aman-aman saja Tapi kamu juga harus mulai memperhatikan Keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam kondisi kamu Secara menyeluruh Jangan sampai ada kesalahan Dan juga ada keteleduran-keteleduran yang terjadi Di dalam diri teman-teman Scorpio Dan Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Nah bagaimana dengan teman-teman Cancer Dari kedua kartu ini Memang saya rasa dengan situasi yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Memang juga kamu mengadari Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga beberapa masalah yang lain Tapi saya rasa bagi teman-teman Cancer Kau pun juga masih bisa untuk menyikapi Semua masalah yang ada dengan baik Sehingga kau pun juga Tidak usah terlalu cemas Dan juga Tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Karena ya semuanya bisa untuk kamu tuntaskan Dan juga bisa untuk kamu selesaikan Dengan sebaik mungkin Dan tidak perlu ada kekhawatiran Dan juga tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan Karena semua juga bisa dikatakan Dalam kondisi yang baik Dan juga berada Dalam kondisi yang positif Soal rezeki memang masih aman Dan juga soal posisi Hubungan asmara Kau pun juga masih bisa untuk mendapatkan Situasi yang baik Dan juga masih bisa untuk mendapatkan Situasi yang positif Yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang kelima Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kau pun juga posisinya Harus bisa untuk lebih Bersyukur ya Terkait dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang terjadi saat ini Memang ya Kau merasakan Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa Masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa Kau pun juga dalam situasi Saat ini Betul-betul wajib Untuk mensyukuri Karena apa Beberapa rezeki-rezeki itu Akan terus terjadi Di dalam posisi kamu Kamu tidak usah terlalu Ada kecemasan Tidak usah terlalu Ada ketakutan-ketakutan Yang terjadi Secara berlebihan Kenapa Memang ya Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Rezeki-rezeki yang baik Dan juga ada Kemungkinan-kemungkinan Rezeki-rezeki yang positif Yang ada di dalam diri kamu Jadi ya Saya rasa Kau pun juga harus bisa Untuk lebih Bersyukur Dengan situasi yang ada Dan saya rasa Juga bagi teman-teman Capricorn Kau pun juga Terus bisa untuk Mendapatkan Beberapa Keadaan-keadaan Yang baik Sesuai dengan apa Yang kamu harapkan Dan juga sesuai Dengan apa Yang kamu inginkan Jadi ya Saya rasa kamu pun juga Tidak usah terlalu khawatir Terkait dengan hal itu Dan bahkan Kamu pun juga Masih dalam situasi Yang masih cukup kuat Untuk menghadapi Beberapa Problematika yang ada Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Nah seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Memang kamu pun juga Dalam kondisi saat ini Wajib untuk Selalu bersyukur Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah Yang muncul Memang ada beberapa Masalah yang terjadi Tapi bersyukur Di hari minggu ini Teman-teman Pisces Memiliki ketenangan Untuk menyelesaikan Masalah yang terjadi Sehingga dengan Ketenangan yang kamu punya Dengan ketenangan Yang kamu miliki Tentu ini juga akan Menghadirkan Situasi yang baik Yang akan terus dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Jadi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Tidak perlu Ada kekhawatiran Dan juga tidak perlu Ada masalah-masalah Yang harus dicemaskan Secara pelebihan Dan soal rezeki Lebih berhati-hati lagi Soal posisi pengeluaran Memang di hari minggu ini Memang rezeki kamu Soal pemasukan Agak terhambat ya Karena ini adalah Hari libur Tapi posisinya Kamu juga beruntung Masih bisa untuk Mengendalikan Posisi finansial kamu Dengan sebaik mungkin Jadi ya ketika Posisi finansial Kamu bisa dikendalikan Dengan baik Ya maka tentu saja Ini juga akan Menghadirkan Hal-hal yang positif Di hari ini Jadi ya inilah 6 Zodiac yang beruntung Di hari minggu Tanggal 3 November 2024 Sekian Terima kasih Saya Cewit Ceyanti Leput Dini Pangastuti Saya Hadidiningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh